BKPSDM Kota Palopo bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan menggelar kegiatan pembukaan pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 10 di Aula Pertemuan Ratona Kantor Wali Kota Palopo selasa 23 Mei 2023. Kegiatan ini bertujuan membentuk kompetensi kepemimpinan operasional para pejabat pengawas yang akan berperan dan melaksanakan tugas serta fungsi pemerintahan di instansinya masing-masing. Selain itu, pelatihan ini dapat meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional yang dilandasi kepribadian dan etika ASN sesuai kebutuhan instansi. Sasaran pelatihan adalah terwujudnya pegawai negeri sipil yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan. Peserta kegiatan ini adalah para pejabat, pengawas, dan calon pejabat pengawas Kota Palopo yang berjumlah 40 orang dan dijadwalkan berlangsung mulai 24 Mei hingga 4 Oktober 2023 mendatang. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian SDM Aparatur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Nur Awal mengatakan berdasarkan ketentuan peraturan lembaga administrasi negara, pelatihan pengawasan ini diselenggarakan dengan metode blind learning. Pelatihan ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya pelatihan pengawasan ini diselenggarakan dengan metode blind learning. Kerana kita menerah ke era 4.0. Untuk itu, metode administrasi negara sebagai lembaga penjamin untuk pelatihan terus mengembangkan pola-pola pembelajaran di mana pola pembelajaran lembaga ini, para peserta akan mengikuti pembelajaran terbagi atas 3 bagian. Ada pola pembelajaran emosi atau keajaman yuri, ada pola pembelajaran secara business learning melalui virtual atau zoom meeting, ada juga pola pembelajaran secara klasikal atau tata buka yang nanti akan dilaksanakan di... Sementara itu mewakili Wali Kota Palopo, Asisten 1 Bidang Pemerintah Setda Kota Palopo, Muhammad Ishan Asaruddin dalam sambutannya mengatakan, bagi para peserta untuk memanfaatkan diklat ini dalam menambah wawasan dan meningkatkan kapasitas dalam pengabdian selaku masyarakat dan abdi negara. Sementara ini hargai sebuah kesempatan, ada kesempatan tidak selamanya ada. Tambah wawasan, pengatuan dan pengatuan saudara. Semoga dengan demikian kita ini, penggunaan dapat meningkatkan kapasitas dan integritas saudara dan pengatian selaku abdi masyarakat dan abdi negara. Nada Gabrielia mengabarkan untuk Koran Saruya, Suriyat TV. Terima kasih telah menonton!